Halo, perkenalkan nama saya Henry Simon Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang membuat report Membuat report peta ya Dengan menggunakan tipco spotfire Tapi ini saya basic saja Jadi disini kita Saya sudah bikin Report peta Dimana ada nama jalannya Dan ada beberapa Kalkulasi-kalkulasi Ini adalah penjumlah sum dari penjualan Misalnya Kita bisa lihat titik-titiknya Nah disini saya akan Demokan bagaimana cara membuat reportnya itu sendiri Disini Oke mari kita close saja Kita buat dari kosong Pertama untuk membuat report Pasti kita perlu data Jadi saya sudah ada datanya ini Pertama itu Latitude dan lengthitude itu masih kosong Saya cuma misalnya saya ada sampel dummy data Beberapa halter misalnya dan ada beberapa penjualan Misalnya Nah saya tentu harus mencari Latitude dan longitude nya Ini kita bisa cari di Google Map Jadi kita misalnya mencari untuk Blok M misalnya Kita tinggal cari disini Blok M Misalnya blok M plasa Sebagai titiknya Disini kita bisa Klik Nah nanti disini kita tinggal ambil saja URL nya Disini URL nya Nah di URL nya ini Tersimpan data Latitude dan longitude nya Ini bisa kita copy Sampai seperti ini Jadi ini adalah Latitude dan ini adalah longitude Nah ini yang data yang kita input Kedalam database tersebut Jadi ini adalah latitude Dan longitude nya Anda tinggal teruskan saja Cari beberapa item Untuk testing Setelah Anda isi di table Lalu kita memulai pembuatan report nya Kita bisa connect ke SQL Server Connection Connect Lalu kita pilih Table nya Atau view nya Ini saya sudah ada view Oke Lalu kita bisa tes Untuk lihat datanya dulu Kita Lihat sebagai table Nah ini sudah seperti ini Disini kita juga bisa tentukan Tipe datanya Dari data tersebut Jadi disini Default nya itu Tidak dideteksi Sebagai location Ini kita bisa ganti Menjadi Location Sehingga lebih Terstruktur lah Nanti Jadi ini jangan disumrim Misalnya Oke lalu kita coba Kita buat report ya Saya coba bukan buat report Peta Disini kita buat Map chart Nah dia secara default Itu tidak terdetect Kolom nya Kalau kita memakai Apa ya Dari database Kita harus Tentukan dulu Di layer Jadi ada dua buah layer Adalah layer kalkulasi Penjumlahan tadi Dan layer peta Disini kita harus Tentukan dulu Layer yang Kalkulasi tadi Ini kita kasih nama Penjumlahan misalnya Nah kita harus tentukan Mau penjumlahan apa nih Nah ini kan di Table nya ada banyak nih Ada jumlah in dan jumlah out Apa yang mau kita jumlahkan Nah ini kita bisa Set di Shape ya Oh size Oke Ya disini kita tentukan Kita mau sum Jumlah in Ini kita bisa ganti Ke jumlah out Lalu Positioning nya juga Kita bisa set Nah disini dia bisa Pakai geocoding Jadi kalau kolom nya Bertipe geocoding Dia bisa ambil Dari satu buah kolom Tapi kita memakai Latitude dan Longitude Jadi kita set disini Kita sebut Longitude Nah disini dia Secara default Itu akan average ya Jadi dia akan Summary Location-location Yang berdekatan Menjadi satu Misalnya di kota Jakarta Dia akan menggroup Jadi kota Jakarta Tapi karena kita mau lihat Level detail Jadi ini kita Nggak usah Kita group Non aja Lalu juga Longitude Ini juga tidak perlu Digroup Oke kayaknya sudah Selesai Itu aja Kita lihat Dia langsung otomatik Mustinya terdetect Oke tadi ada bug sedikit Ternyata Saya salah memilih ininya Tadi dua-duanya Longitude Dia jadi bingung Jadi ini adalah Latitude Dan Non Ini kita bisa lihat Ini Longitude Ini Latitude Oke Dia akan langsung Terdetect Nah Disini kita bisa melakukan Berapa penyesuaian Misalnya petanya itu Kita tidak cocok ya Disini jadi kita Default dia ada Dua buah layer Layer penjumlahan tadi Yang ini Yang kolom dan layer peta Disini petanya itu Kita bisa ganti Kita tinggal right klik Kita bisa ganti Misalnya Mau ke team yang dark Nah ini ya Teamnya yang Agak dark Coba Ini Kita agak zoom out Oke Ini cukup bagus Disini juga Kita bisa menambahkan Layernya Jadi ini kan Ada dua buah layer Ada layer yang kuning Ini penjumlahan Dan Basicnya Di belakangnya itu Peta Petanya ini Sifatnya online Jadi dia akan Meritip dari internet Walaupun kita bisa Menambahkan layer lainnya Berupa gambar Juga bisa Jadi kalau gambar Mungkin tidak perlu internet Dia cukup mengambil gambar tersebut Dia akan didisplay disini Kita juga bisa Menambahkan mungkin Router Jadi kalau kita ada Router dari sini Begini kita ada yang sudah Kita set di image Itu kita bisa pakai Routenya Jadi dia tidak mengambil Router dari internet Tapi dari gambar saja Kita tinggal garis saja Gambar-gambarnya seperti apa Cuma mungkin ya Kalau di zoom out Mesti di set lagi Sekarang kita pakai Peta saja Map layer dari online saja Mungkin nanti ke depan Saya akan explore Mengenai yang image layer ini Lalu apa lagi Kita bisa menambahkan Layer peta lagi Mungkin ini kan layer basic Kita bisa menambahkan Layer lagi Misalnya kita mau lihat Routes Tapi kayaknya sudah ada Routes Label Oh sudah ada Routes Nah ini juga kita bisa Menambahkan Routes Ini kita bisa Ganti nama Layer Jalan Ya disini kita akan Melihat Jumlah layernya Jadi ada 30 layer Jadi yang paling dasar Itu adalah petanya Lalu jalannya Dan terakhir adalah Kalkulasinya Ini kita bisa Hilangkan Misalnya kita tidak Mau lihat Kita tidak Mau lihat ini Misalnya Kita tidak Mau lihat juga Jalanannya Kita bisa lihat Langsung fokus Ke titik-titiknya saja Oke mungkin Sekian Sekilas Mengenai Cara pembuatan Report Peta Jadi kita bisa Menentukan Layer Layeringnya Kita bisa Menentukan Apa yang Mau dikalkulasi Disini By shape Ya sorry Size nya Apa Dan summary Misalnya Average Dan sebagainya Banyak Masih banyak sih Menu-menu Ini yang bisa kita Explore Kita juga bisa Mengganti dari Peta online Menjadi gambar Nah itu juga Perlu di explore Lagi juga Disini kita bisa Zoom Ya Saya zoom out Juga Oke sekian Semoga Evoim ini Berguna Bagi Anda kalau Membuat report Tentang Peta Ya Thank you Tentang